KABAR BURUK AFC GILA INI Manager Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kalau AFC menolak surat protes dari PSSI soal kepemimpinan wasit di laga kontra Bahrain. PSSI protes ke AFC terhadap wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang dianggap berat sebelah dan menguntungkan Bahrain. Timnas Indonesia yang nyaris menang 2-1, akhirnya harus puas bermain imbang 2-2 di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 pada match day ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberatan PSSI adalah soal perpanjangan waktu yang melebihi batas. Meski injuri time 6 menit, tapi laga berlangsung hingga 90.9 yang sukses dimaksimalkan Bahrain untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Barusan jam 12 siang ini, saya mendapat balasan surat protes yang kita kirimkan, dari AFC. AFC menyatakan protes tidak diterima, dan untuk lebih jelasnya kami diminta kirim surat ke FIFA, kata Sumarji dalam wawancara dengan CNN TV Indonesia. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah kirim, jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC, ini agak aneh, ujarnya menambahkan. Dijelaskan Sumarji, apa yang sudah terjadi di laga tersebut sudah tidak akan berubah. Termasuk hasil pertandingan maupun penugasan wasit yang dianggap tidak bermasalah. Dengan ini, Timnas Indonesia harus segera move on dan menatap laga selanjutnya. Timnas Indonesia akan dijamu Cina pada match day ke-4, Kamis 15 Oktober. Dijawab AFC bahwa sudah diterima surat protes dan tidak akan mempengaruhi hasil laga. Untuk berkaitan, selanjutnya silakan untuk melaporkan ke FIFA. Intinya seperti itu balasan suratnya. Jawaban suratnya seperti itu jam 12 siang ini, ucap Sumarji. Sementara, PSSI-nya Oman pasang badan untuk wasit Ahmed Al-Khaaf yang ramai diteror usai pimpin laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Mereka menegaskan bahwa wasit Ahmed Al-Khaaf punya integritas tinggi. OFA pun menegaskan bahwa wasit dari Oman memiliki tingkat profesionalisme tinggi dan selalu menerapkan transparansi, integritas, dan netralitas tertinggi sesuai dengan standar internasional yang ada. Karena itu, mereka memastikan Ahmed Al-Khaaf sudah bekerja dengan baik. Asosiasi Sepak Bola Oman mengutuk ras serangan yang tidak beralasan dan penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi kepada wasit internasional Oman Ahmed Al-Khaaf dan asistennya. Setelah pertandingan antara Bahrain dan Indonesia dikualifikasi Piala Dunia Zona Asia, bunyi pernyataan OFA dilansir dari akun eks mereka Omaneva, Selasa, 15 Oktober 2024.